halo 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 kembali di channel gue Hendry GV kita akan lanjut trading crypto iya kita di aplikasi binance disini kita cari nih market yang kuat naik sama kuat turun Oke karena disini lagi pada anjlo kita cek cek dulu deh ETH ya naik ya kita lihat itu ETH naik cuman udah ada di harga tertingginya kayak sayang banget ya kalau dia disini baru kita komposisi baik kita coba di nah disini bener-bener kayaknya market bagus nih Oke ya emang sebelumnya udah cek sini tapi sayang banget ya belum sampai bawah banget nih gue mau jadi sampai bawah mati ke sini tapi nggak apa-apa kita open by dulu aja deh Oke nanti ini levelnya gue ganti jadi 20 ya tambahin lagi di market order disini 14 per 15 persen Oke kita komposisi by Hai Oke konfirmasi disini kita lihat posisi masih minus kayaknya nih masih merah Oh udah profit tuh 0,15 persen ya kita profil aja nih Oke naik lagi 0,25 persen Oke naik tapi ini belum ya Kenapa ini belum muncul kita lihat lagi tuh ini kenapa nggak aja aja nih memang gitu kalau lagi error jauh kita ke marketnya kita cek langsung kita beli dan kita lihat Oh masih aku enggak muncul aja saya di sini ya Hai PNL masih 0 tapi disini udah naik 1,74 kenapa tuh error 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 Oh oke kita 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 close aja kita close kita balik lagi error biasanya tuh kalau udah naik lebih dari satu persen ya Oke masih ya Kenapa ya Hai kemarin kondor resi marginnya tumpah nih gua nggak pernah kayak gini nih tuh NL ya oke apa-apa deh tuh kenapa ya Hai itu gua cuman disini kita nggak muncul eh berapa keuntungannya Oke padahal gue lepercet betul tadi 20 disini udah profit sebenernya cuman disini nih kok masih kosong ya gimana ya ngubahnya ini apa error kali ya Oke sembar kita nungguin gua akan baca market aja deh biar nggak lama ya Kenapa gua open posisi by disini yang pertama ini market lagi ada kenaikan yang meskipun masih acak-acak yang enggak terlalu bagus tapi ini bagus diantara yang lain menurut gua kalian lihat di sini lihat tuh nih Oh dibantu alat-bantu emangnya juga berada di bawah ini nah ini udah mulai ke atas lagi ya ini support ya ke atas ke bawah support ini menyentuh kita Scroll lagi bawah tuh ya dan disini pun gua ngeliat ini gua open posisi di harga terendahnya ini ya proposi by nah ini dia udah udah mau menyentuh bawah nih harusnya gua operasi by di sini dia pasti bakal ke atas gua berprofit besar itu rencana guanya tadi tapi nggak apa-apa yang tinggal yang bagusnya open posisi di sini guys nih ya ini kan support nggak sering menembus nih misalkan posisi by itu di time frame satu jamnya di time frame empat jamnya pun disini sama lagi ada kenaikan tapi sebelumnya lihat deh ini penurunan kuat ke bawah ini pembalikan jadi gua nggak akan lama-lama untuk open posisi di tut ya open posisi jadi disini karena disini emangnya emang gua ngerasa dia masih bak mau pembalikan mau kebawah semua kan ini ke awal aku waktu langsung pembalikan ini pembalikan tapi ini pembalikan yang belum jelas bakalan lama apa enggaknya gitu ya meskipun kuat tapi belum tahu lamanya nah disini gua nemu sinyal kenaikan support yang sempurna nih kenapa gue bilang support sempurna candle merahnya informasinya pelemahan sumber sama panjang ya itu informasi pelemahan kebawah atau informasi ke atas kalau lalu munculnya hijau sumber lebih panjang di atas dibanding ke bawah berarti informasinya kuat ke atas ya support yang sempurna sinyal kenaikan Oke dari sini kalian paham mudah-mudahan lalu di satu jamnya ini di satu jamnya ini emang penurunan ya tuh kalau kita lihat di zoom penurunan tapi kalau jauh zoom out ini penurunan yang emang sementara di ke atas penurun ke bawah lalu disini supportnya udah menyentuh harga terendahnya ya tuh terus ma nya garis ma nya juga terletak di bawah candlestick ya kalian lihat sendiri Nah kita lihat ada sinyalnya nggak sinyal kenaikan nah disini nggak ada sinyal kenaikan tapi disini muncul support yang lumayan kuat meski nggak kuat-kuat amat ya dan ini ada support di sebelahnya jadi meskipun ini bakal merek kebawah bakal dihalang sama si candle support ini Oke kita lihat nih masih error nggak sih tunggu udah profit guys sebenernya ya Oke nanti biarin deh ya kalau dia minus kebawah baru gua berposisi nggak apa-apa deh kita lihat aja sampai berapa persen pokoknya kalau ini masih kosong berarti error nih ya mau ngomong gua close tuh Oh ya iya gua tahu mungkin karena modalnya terlalu kecil kali ya empat baru empat persen aja baru muncul cuma 0,01 USDT padahal biasanya kalau gua trading tadi tuh di Bitcoin itu segini dua persen pun udah naik guys udah naik berapa persen abadi gua tambah nanti modalnya ya di seribu PPUSDT ya udah biarin aja deh ya penting kita udah tahu oke nah jadi disini eh gua nggak kata reading lama-lama yang tadi gua bilang di time frame satu jamnya ya ini enggak sih 4jam no di empat jamnya sih pengen sampai sini aja nih sampai sini kita langsung close tutup ya karena takutnya ini dia bakal melanjutkan si penurunan sebelumnya ini nih ini hanya sementara ini hebat atau tekan jok lagi ke bawah bahaya guys minusnya lama ya oke satu weeknya berapa sini eh satu hari ini satu jam 4jam ya betul satu hari ya berarti gua akan coba di tiga harinya dan di tiga harinya lebih naik Oh berarti makin lama kita trading dia bakalan ketahuan naik ini guys ya Oh makanya udah searah sih sebenarnya udah bagus ya arah marketer naik cuman mungkin konfirmasi sinyal-sinyal pendukung ini itu yang masih kayak kurang kuat banget ya enggak terlalu match gitu enggak cocok tapi enggak apa-apa kalau gue lihat dari seki marketnya emang dipastikan dia bakal naik untuk sementara ini ya di time frame satu jam juga tuh ya ma-nya nah ma-nya ini berada di atas candle habis itu melebar lagi makan kuat ke bawah nih nah ini gua takut ini kalau ma-nya ini ngikutin arah candlestick ini ke bawah semuanya gue fix pasti dia bakal ke atas profit gua tuh meskipun open posisinya lama kalau ini enggak terlalu jelas kelihatan ya tuh kalau di satu jamnya kelihatan paling Oh ini supportnya udah kesentuh lihat nih tuh paling kelihatan begitu doang nah yang berarti ini bakalan baik lagi didorong sama support sebelumnya dia bangka atas sampai sini itu yang gua tahu nah minus tuh ya bisa aja sih nih gua penuh posisi by lagi nih Oke tapi nanti aja deh ya kalau dia mau minisnya parah Oke kita akan lanjut nanti pas dia udah profit aja guys Oke sorry ya gua lupa video ini tadi gua beli lagi open posisi beli pas dia emang merah banget tadi merah tuh sekitar minus 20% gua langsung buy lagi itu itu kesempatan gua karena gua ngerasa modal kurang ini tuh tadi dia udah menyentuh kebawah loh dia udah merah banget kebawah gue langsung open posisi beli beli lagi dua kali ya jadi gue open posisi sekitar tadi 14% 12% 25% an gua open posisi by ya yang tadi awal kan cuman 14% ya gua disini 14% nih disini gue tadi setiap 14% tapi gue tambahin lagi dua kali open posisi dan sekarang langsung profit dengan cepat Oke tuh 0,082 persen jadi sabar lagi nunggu sampai dia benar-benar profit yang lumayan akhirnya disini kita udah profit yang lumayan besar lihat tuh udah 63% setara 3 dollar ya kita dapat 3 dollar dengan open posisi yang sangat kecil minimal tuh kalian lihat sendiri kita akan close tutup nah udah dapet untung kita cek marketnya sekarang kita lihat di time frame satu jamnya dia benar-benar lihat gara-gara candle hijau yang besar ini ya menyentuh resisten makanya gua bisa profit besar liat tuh ya jadi gua berposisi tadi di bawah sini nih guys tuh ya udah sempet ke atas cuman profitnya kurang besar gue diamin dia minus lagi dia ke atas langsung terjun ke atas nolah menyentuh ini munculnya candle merah makanya gua close pun alasannya ya karena udah menyentuh resisten terdekatnya mungkin kalau dia kayak disini ini lagi nanti gua kenapa di posisi bayi lagi atau berada di atas ini operasi sel kebalikannya oke nah di time frame yang lebih besar lagi lihat emang lagi uptrend sementara dan disini di empat jamnya dia udah menyentuh kelihatan disini area resistennya kesentuh ya jadi nggak bisa semata-mata gua diemin terus biar profit lebih besar itu juga udah lumayan 3 dollar karena modal kecil bayangin kalau modal kalian yang lebih besar dari gua ya udah lebih dari 3 dollar bisa-bisa 100 dollar kalian bisa dapat ya tuh di satu harinya pun disini malah penurunan ya beda-beda arah sih nggak apa-apa yang penting kalian tahu cara-caranya mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gua kasih tahu ke kalian ya jadi kalau kalian yang mau belajar trading crypto forex saham investasi lainnya seperti reksadana percet landing bisa cek di playlist YouTube gua disitu dari semua cara-cara mulai dari nol atau bisa masuk grup aja gratis disitu kalian demg gua aja kirim eh kirim maksudnya cek gua dan gue kirim linknya dan kalian bisa otomatis masuk dan didalamnya ada materi yang gratis yang bisa kalian pelajari ya untuk trading atau investasi atau bisa klik link di bioprofil media sosial gua oke pokok terima kasih yang udah nontonin video gua jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial gua buat melihat kabar-kabar berita terbaru tentang trading entah itu di aset crypto forex saham dan investasi lainnya yang menguntungkan terima kasih udah nonton sampai jumpa lagi di next video